Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang Habib Rizik Siap Dimana hari ini ada beberapa catatan yang kita himpun Yang pertama catatannya adalah dilarangnya pengacara Habib Rizik untuk masuk di ruang sidang Kenapa dilarang? Ternyata dari keterangan petugas disana disuruh oleh pihak jaksa penutup umum Yang melarang pihak pengacara Habib Rizik untuk masuk di ruang sidang Nah tidak terima dengan yang disampaikan oleh pihak aparat yang berjaga Maka perdebatan pun berlangsung mengenai dilarang pengacara masuk ke ruang sidang Nah setelah berdebat akhirnya para pengacara boleh masuk ke ruang sidang Mengapa harus seperti itu seorang aparat yang menghalangi pengacara untuk masuk di ruang sidang? Bukankah ini adalah persidangan Habib Rizik Dan persidangan itu tentunya ada pengacara yang mendampingi Habib Rizik Walaupun ini pendampingannya secara online Karena Habib Rizik tidak hadir di sidang offline yang ada di pengadilan negeri Jakarta Timur Itu pertama teman-teman catatannya Kemudian yang kedua catatannya adalah Kehadiran Habib Rizik ini dipaksa di ruang sidang di Baris Grim Beliau mengatakan didorong kemudian dipaksa dihinakan Ini disampaikan langsung oleh Habib Rizik Nah setelah itu terjadi debat antara Habib Rizik dengan pihak majelis hakim Tetapi biak hakim mengatakan tidak memperkenankan sidang dilakukan secara offline Kenapa begitu menurut hakim? Karena Habib Rizik ini beda dengan kasus tersangka atau terdakwa lain Dimana Habib Rizik ini seorang tokoh yang masanya cukup banyak Nah jika nanti Habib Rizik ini datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur Dikawatirkan nanti akan banyak masa pengikut Habib Rizik yang datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur Yang berakibat akan terjadi pelanggaran protokol kesehatan Ini kekhawatiran dari pihak hakim Makanya hakim tidak mengizinkan dilakukan sidang secara offline Nah teman-teman terkait sidang Habib Rizik ini ada berita yang juga cukup menarik Sebenarnya berapa sih hukuman yang akan diterima maksimal oleh Habib Rizik terkait kasus kerumunan ini Nah ini yang menjadi pertanyaan teman-teman Karena ini sudah rame diperbincangkan Sudah lama menjadi perbincangan masyarakat terkait kerumunan Lalu seberapa banyak hukuman pelanggar protokol kesehatan berubah kerumunan itu Kalau kemarin kan sebenarnya Habib Rizik sudah didenda oleh pihak Pemprov DKI Jakarta 50 juta dibayar cash oleh pihak Habib Rizik Karena dianggap melanggar protokol kesehatan Ini sudah dibayar Sebagai hukuman tentu teman-teman Jadi pihak Pemprov sudah mendendah Habib Rizik Tetapi pihak aparat yang lain ternyata tidak menerima dengan hanya didenda 50 juta rupiah Maka ini harus dilakukan proses hukum Dan saat inilah terjadi proses sidang teman-teman Kita lihat teman-teman infonya terkait hukuman Habib Rizik Kita ambil dari cnnnasional.com Habib Rizik didakwa 1 tahun bui di kasus kerumunan Megamendung 1 tahun bui teman-teman Ini dakwaan dari jaksa teman-teman Ex Imam Besar Front Pembeli Islam FPI Muhammad Habib Rizik Siap Terancang kerumunan penjara maksimal 1 tahun Dalam kasus kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor November 2020 Jadi di Megamendung ini didakwa 1 tahun penjara Ia didakwa telah melanggar sejumlah pasal terkait undang-undang kekarantinaan kesehatan Dengan menghalangi penanggulangan wabah Dan pasal 216 ayat 1 AHP Karena sengaja tidak mengikuti aturan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan undang-undang Dalam sidang da'awan di pengadilan negeri Jakarta Timur Jumat 19 Maret Jaksa Penuntut Umum mendakwa Habib Rizik melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit penular Pasal itu berbunyi Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini Diancam dengan pidana penjara Lamanya 1 tahun Atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah Jadi siapa yang menghalangi penanggulangan wabah Ini terancam hukuman 1 tahun 1 tahun penjara Atau denda setinggi-tingginya 1 juta Wah ringan sebenarnya teman-teman Jadi daripada di penjara 1 tahun Wabah kan membayar 1 juta rupiah Selesai harusnya kan Tapi proses tidak semudah itu teman-teman Sementara pasal alternatif yang didakwa ke Habib Rizik adalah pasal 216 KHP ayat 1 Lewat pasal ini Habib Rizik terancam hukuman penjara maksimal 4 bulan 2 minggu Pasal tersebut berbunyi Jadi alternatif pasalnya yaitu 4 bulan 2 minggu Penjara teman-teman Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang Oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu Atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu Atau pidana denda paling banyak 9 ribu Habib Rizik ditapkan sempat tersangka Kasus kerumunan Megamendung 23 Desember 2020 lalu Kasus ini merupakan 1 dari total 3 perkara Yang didakwakan kepada Habib Rizik Selain kerumunan di Petamburan Dan dugaan pemasuhan hasil swab rumah sakit Umi Bogor Jadi selain di Megamendung teman-teman Ada kasus kerumunan di Petamburan Kalau kasusnya ini dinyatakan salah Maka Habib Rizik bisa dipenjara 1 tahun atau 4 bulan Kerumunan di Megamendung terjadi kurang dari sepekan setelah kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi Awal November 2020 lalu Kala itu Habib Rizik menjalani rangkaian kegiatan Salah satunya di pondok pesantren alam Agrikultural markas syariah miliknya Di sana kegiatan Habib Rizik dihadiri sekitar 3.000 orang Sehingga diduga melanggar aturan protokol kesehatan Dalam rangka penanggulangan covid di Kabupaten Bogor Nah itu teman-teman berita terkait Pasal yang disangkakan kepada Habib Rizik Ternyata pasalnya ini tidak begitu berat Karena ada alternatif Kalau yang pertama tadi kena hukuman maksimal 1 tahun Atau denda paling banyak 1 juta rupiah Sebenarnya kan tidak begitu berat Untuk bisa dilakukan Kalau hanya untuk membayar 1 juta rupiah Atau Masalahnya ada atau teman-teman Kemudian ada alternatif lain Yaitu hukuman penjara 4 bulan 2 minggu Atau denda 9.000 rupiah Ini murah sekali teman-teman dendanya Dan ini sangat mungkin bisa ditunaikan oleh Habib Rizik Kalau hanya denda seperti itu Tetapi menurut pihak jaksa Selain di Megamendung Ternyata di Petamburan juga ada Kemudian kasus pemalsuan hasil swab Ini juga ada Jadi ada 3 kasus yang didakwa kepada Habib Rizik siap Jadi kasus pelanggaran protokol kesehatan Yang akhirnya ini berujung ke masalah pidana Dan ini yang dialami oleh Habib Rizik siap Dan kita sebenarnya menunggu teman-teman Apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim nanti Apakah Habib Rizik dinyatakan bersalah atau tidak Karena kalau kita melihat teman-teman Ulasan yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Kontusi Pernah mengatakan bahwa Kasus kerumunan ini tidak bisa dipidana Kalau tidak ada efeknya Kalau tidak ada akibatnya Jadi akibatnya adalah Wabah ini semakin besar Itu akibat dari kerumunan Tetapi selama tidak ada akibat Ini tidak bisa Kena pidana seseorang yang melakukan kerumunan itu Itu kemarin yang disampaikan oleh Pak Hamdan Julfa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Namun pihak jaksa tadi kita sudah dengar bahwa Ada efek terkait kerumunan di petamburan contohnya Ada orang yang terpapar COVID-19 Ada lonjakan orang yang terpapar COVID-19 Ini yang disampaikan oleh pihak jaksa Tetapi semuanya kan masih bisa diuji Artinya apakah benar Lonjakan orang yang terkena COVID-19 itu Diakibatkan oleh acara kegiatan di petamburan Ataupun di Megamendung Apakah ada kaitan tentang itu Maka ini perlu diuji teman-teman di pengadilan Terkait pernyataan yang disampaikan oleh pihak jaksa Karena jaksa itu punya keyakinan bahwa Kerumunan atau kegiatan di petamburan ini Berakibat ada lonjakan orang yang terkena COVID-19 Maka semua itu akan diuji di pengadilan nanti Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax